Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman semua yang mungkin sampai saat ini masih bingung harus membeli mata pisau seperti apa yang harus teman-teman beli, karena kan di pasaran itu banyak, ada yang model panjang seperti ini ada yang bulat, kemudian ada yang lebih panjang lagi seperti ini nah, kita langsung saja ke pembahasan bagi teman-teman yang fokusnya itu khusus atau kegunaan keseharianya mengambil rumput untuk pakan ternak bisa jadi itu untuk makan kambing, sapi itu cukup beli saja mata pisau yang bulat seperti ini ini mereknya tasko itu ada ukurannya ya nah, untuk merek itu terserah teman-teman boleh tasko boleh pro tanaka boleh merek steel terserah ya kalau saya selalu menggunakan merek tasko karena apa menurut saya lebih awet lebih bagus seperti itu ya dan di tempat kami ya memang banyak yang menjual merek tasko nah, mata pisau bulat seperti ini dia tidak berfokus kepada merapikan potongan rumput jadi dia hanya untuk membabat saja kemudian kerumputnya diambil untuk pakan ternak nah, jika teman-teman hanya berfokus kepada mengambil pakan ternak cukup mata pisau bulat ya tetapi jika teman-teman menggunakan mesin rumput tersebut untuk memotong halaman rumah biar rapi itu mata pisau bulat seperti ini tidak cocok gunakanlah mata pisau yang panjang seperti ini ini ukuran standar ya sekitar 30 cm ini ukuran standar kalau kita beli mesin potong rumput biasanya dapat bawaan dari pabrikan itu seperti ini atau jika ingin lebih cepat pada saat potong rumput di halaman rumah beli juga yang lebih panjang seperti ini ya ini 40 cm ini 30 cm kalau tidak salah seperti itu ya oke, sekarang kita ukur biar lebih real ya tidak ada tipu menipu oke ini tadi yang ukuran pendek ya sama yang ukuran panjang kita ukur yang pendek dulu ini ukurannya teman-teman bisa lihat sendiri ya ini 30 cm ya ini 30 cm kemudian kemudian yang panjang ini ini ukurannya 40 cm ya 40 cm oke seperti itu ada yang lebih panjang lagi yang 45 cm saya rasa itu tidak perlu dibeli karena memang ada khusus rumput-rumput yang tebal tapi itu jarang kita temukan jadi kalau teman-teman ingin membeli semuanya lebih bagus jadi kita punya lengkap ya alat pemotong rumputnya ada yang bulat ada yang ukuran 30 cm ada yang ukuran 40 cm itu malah lebih bagus tapi kita harus mengeluarkan uang lebih banyak seperti itu ya intinya itu terserah kepada teman-teman yang penting disini saya menjelaskan kegunaan dari 3 mata pisau ini oke kita praktekkan dari ketiga mata pisau ini ya nanti teman-teman nilai sendiri terima kasih terserah selamat menikmati selamat menikmati untuk memotong rumput seperti yang di dalam video tadi saya itu biasa menggunakan mata pisau yang ukuran 30 cm karena saya hanya ingin merapikan saja kenapa tidak pakai senar kalau pakai senar kita tidak bisa pakai gas yang rendah seperti tadi kita harus lebih kuat gasnya jadi saya tidak menggunakan senar senar itu saya gunakan pada rumput yang tumbuh di sela-sela konblok itu saja kalau saya pribadi saya nyaris jarang menggunakan senar untuk memotong rumput seperti yang di dalam video ini karena saya kurang senang menggunakan senar ya tapi itu kembali ke pribadi masing-masing saya tidak menjelekan orang yang menggunakan senar ya oke sekarang kita coba menggunakan mata pisau yang ukuran 40 cm di tanah yang datar di belakang sana ya selamat menikmati 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 Oke sekarang kita ganti dengan mata pisau yang bulat Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton